Intro Pengemis anak-anak berkedok menjual tisu kini kembali marak di beberapa perempatan jalan kota dan pasar. Mengantisipasi adanya pihak yang sengaja mengeksploitasi anak-anak tersebut, Om Busman RI Perwakilan Bali berharap agar pemerintah terkait dapat mengusut dan menyelidiki kebenarannya. Saat ditemui, Kepala Om Busman RI Perwakilan Bali Umar Ibnu Al-Katab, Jumat 25 Juni mengaku sangat prihatin atas kondisi anak-anak tersebut. Semestinya mereka masih bisa menggunakan waktunya untuk belajar dan bermain, namun harus turun ke jalan menawarkan tisu kepada pengendara. Umar juga menyampaikan pemerintah terkait khususnya dinasosial dan Satpol PP harus sigap turun melakukan pencegahan, terlebih untuk melakukan penyelidikan kebenaran dari anak-anak pengemis yang berkedok menjadi penjual tisu tersebut. Pengecekan yang dilakukan untuk mengetahui apakah betul anak-anak itu dari orang tidak mampu atau ada pihak-pihak sengaja memperkerjakan mereka. Tim Bali Ekspres melaporkan Terima kasih telah menonton!